Ya, selamat berjumpa lagi di seri video PSBO. Kita hari ini akan membahas diagram kelas analisis. Diagram kelas ini adalah diagram yang merepresentasikan kelas itu adalah kumpulan objek. Kumpulan objek. Jadi, kenapa disebut kumpulan atau himpunan? Jadi, ada banyak objek yang punya kesamaan fitur. Yang punya kesamaan fitur ya, dijadikan sebuah kelas gitu. Jadi, fitur-fitur tersebut disebut perannya apa gitu. Oke, contoh. Ini ada dari sudi kasus yang kita bahas selama ini, sudi kasus posyandu. Ada diagram bisnis objek model. Ya, disini ada KMS dan ada laporan kemeriksaan. Kemudian ada kader sebagai pengelolaannya gitu. Nah. Kemudian kita bisa lihat juga dari diagram aktivitas. Disini kira-kira ada objek apa saja. Kita lihat lagi. Ini kan dari diagram aktivitas. Jadi, seperti ini. Nah, kita lihat lagi dari requirement. Jadi, kita lihat dari requirement fungsional. requirement fungsional dan kita lihat juga diagram use case-nya. Contoh, disini requirement fungsional yang pertama harus dapat melayani pendaftaran kegiatan posyandu. Nah, kita sudah menjadikan use case-nya. Yang mendaftar itu adalah masyarakat. Jadi, itu bisa jadi kandidat kelas. Contoh, kita dari pendaftaran saja ya. Misalkan kita punya use case pendaftaran. Use case-nya namanya mendaftar. Jadi, untuk di fase analisis, ada tiga jenis kelas. Yang pertama adalah boundary. Boundary ini adalah jembatan atau antarmuka antar use case dengan aktor biasanya. Kemudian, ada kontrol. Kontrol ini adalah yang mengelola atau menjalankan atau yang mengatur perilaku internal dari use case. Nah, yang ketiga adalah entity. Entity ini adalah data, representasi dari data. Jadi, ini jadi kalau dibandingkan dengan kalau kita maju ke depan lebih jauh ke konstruksi, itu ada framework atau desain pattern. Maaf, bukan framework ya, tapi desain pattern atau pola perancangan perangkat lunak MVC model view control. Sebetulnya sih yang lain juga sama seperti MVP model view presenter. Kontrolnya adalah presenter. Jadi, sebetulnya di sini kontrol ini tidak serta-merta harus jadi kontrol nantinya gitu. Tidak harus jadi MVC gitu. Tapi bisa jadi apapun. MVP, MVVM gitu. Jadi, bahkan cuman mungkin, apa namanya, model dengan view aja gitu. Atau kalau di jenggo itu, kontrolernya itu namanya view. Viewnya namanya template. Dan kemudian ada model tetap gitu. Ya, intinya itu hanya penamaan. Tapi intinya adalah si boundary ini merepresensikan antar muka, jembatan antara use case dengan aktor. Aktornya bisa manusia, bisa apapun di sistem, robot, apalagi itu, hardware. Kemudian, kontrol ini dia yang mengelola atau mengatur perilaku internal dari use case. Dan entity ini adalah representasi dari data. Jadi, contohnya tadi ada pendaftaran ya. Jadi, kalau ini mengatur, idealnya ada satu kontrol pendaftaran. Atau mendaftar atau apai. Dan minimal, ada satu boundary pendaftaran. Tambahkan, misalkan, di depannya halaman. Mau halaman, mau form, mau view, apapun. Tambahkan itu untuk membedakan dengan kontrol. Atau kontrol juga bisa ditambahkan pendaftaran kontrol. Boleh. Jadi, ini sangat mudah. Satu use case minimal seperti ini. Bisa agak detil lagi, misalkan nanti ada dialog apa, dialog apa, tapi tidak perlu sebetulnya. Karena ini di fase analisis. Jadi, kita jaga level abstraksinya di sedikit lebih di atas desain. Jadi, tidak perlu dulu mikirin hal-hal yang terlalu detil. Jadi, seperti ini cukup. Ada halaman pendaftaran, ada pendaftaran, kontrol. Kemudian, nah ini mungkin agak detilnya di sini. Entity-nya apa saja? Misalkan, ada masyarakat, ada apa ya, pendaftar. Jadi, misalnya gini maksudnya. Masyarakat ini adalah semua orang yang sudah daftar ke sistem. Sedangkan pendaftar ini adalah untuk pendaftar di kegiatan posyandu minggu tersebut. Atau apa ya, kalau pasien terlalu gak cocok kayaknya untuk orang sakit kan kalau pasien gitu. Masyarakatnya, intinya ada masyarakat pendaftar pemeriksaan gitu ya, pendaftar pemeriksaan gitu. Misal seperti itu. Nah, kira-kira ada data apalagi yang terlibat gitu. Misalkan, yang penting-pentingnya aja dulu. Misalkan ada nanti kita kepikiran misalkan masyarakat itu ada entitas provinsi, agama itu mau jadikan entitas, nanti dulu aja itu. Jadi, itu untuk fase desain. Kalau di analisis, abstraksinya lebih tinggi. Jadi, yang penting-penting dulu aja. Yang utamanya aja dulu. Masyarakat, pendaftar, dan apalagi misalkan gitu ya. Tapi, saya rasa sih cukup. Masyarakat dan pendaftar gitu. Pendaftar pemeriksaan gitu. Pendaftar pemeriksaan ini adalah masyarakat. Ada relasi sebetulnya antara pendaftar dengan masyarakat. Tapi, nanti dulu itu juga gitu. Jadi, relasinya itu dijaga antara boundary ke control, control ke entity. Gitu. Nah, ini saya selalu tekankan di diagram UML itu. Yang paling sederhana adalah garis tanpa panah. Sepertinya, kalau misalkan kita buat garis tanpa panah, Tidak akan, argumen kita tidak akan pernah salah. Sepertinya ya. Yang saya alami sih seperti itu. Jadi, kalau misalkan saya bikin tanpa panah, Tidak akan pernah salah. Tanpa panah ini artinya dia bolak-balik. Jadi, semua bisa dibuat belak-balik. Nanti ini akan terlihat di diagram sequence. Tapi itu nanti. Kalau sekarang ya, ini buat sebetulnya untuk kelas analisis ini, Kita lakukan untuk membuat kandidat-kandidat kelas Untuk di fase desain nanti. Jadi, tidak terlalu, nanti tidak terlalu berat Ininya, apa namanya, pekerjaannya. Tinggal mendetailkan. Karena kan kita menggunakan Biasanya sekarang itu menggunakan Iterasi dan increment. Nah, Kira-kira seperti itu. Jadi, yang harus diperhatikan Di kelas analisis ini ada tiga Saya ulangi lagi. Ada tiga jenis kelas Boundary, Control, dan Entity. Boundary itu untuk antarmuka. Antarmuka itu adalah Jadi, kita jangan dulu mikir UI atau antarmuka pengguna. Kalau di sini, Antarmuka itu adalah Jembatan antara use case dengan aktor. Antara use case dengan aktor ya. Di use case diagram itu ada dua jenis Ada dua jenis Relasi. Yang pertama antara use case dengan aktor. Yang kedua antara use case dengan use case. Nah, Boundary ini hanya untuk relasi Antara use case dengan aktor. Jadi, apapun itu aktornya. Aktornya bisa jadi Dia waktu. Bisa jadi dia Sistem lain. Bisa jadi hardware. Bisa jadi manusia. Yang paling mudah memang membuat Antarmuka untuk manusia kan. Tapi yang lain pun harus kelihatan Antarmukanya gitu. Boundary ini gitu. Yang kedua adalah Kontrol. Kontrol ini adalah Kelas Yang Mengatur Perilaku internal Dari use case. Kalau dapat inputan A Di apain? Maksudnya gitu. Kalau inputan A di apain? Terus Dapat respon ini di apain? Gitu. Jadi Kontrol ini yang menjembatan Antara Boundary Dengan Entity. Kenapa nggak langsung aja? Supaya maintenance-nya mudah. Jadi, dari sejak analisis Dipikirkan untuk Pemisahan Pemisahan masalah Boundary hanya untuk Yang berhubungan dengan aktor Kontrol itu perilaku internal Antara itu hanya untuk data Ini akan Pemisahan masalah itu akan Sangat memudahkan untuk maintenance Karena kodenya semakin bersih Semakin Sedikit Baris kodenya Semakin mudah untuk dibaca Semakin Homogen Semakin akan mudah dibaca Semakin akan mudah Di Maintain Gitu Kalau kode udah nyampur-nyampur Spaghetti code Relatif lebih sulit Untuk di maintain Atau dirawat Gitu Nah, tadi Entity Tadi data ya Data itu Ya, berhubungan dengan data Penyimpanan Data ya Jadi, disini ada Atribut-atribut Kemudian disimpan Disini Gitu Datanya disimpan disini Kalau ingin mengakses data Kembali kesini Gitu Pokoknya semua yang berhubungan Dengan data Nah, biasanya Dalam satu use case Itu Minimal Minimal ya Minimal Ada satu boundary Ada satu control Dan ada Satu entity Biasanya Yang lebih Condong Untuk Ada beberapa Itu Lebih dari satu Itu adalah Entity Kalau boundary Dan control itu Biasanya Tidak akan Lebih dari satu Biasanya Ada Tadi Boundary Ada yang Lebih dari satu Tapi Sebetulnya Tidak perlu Di fase Analysis ini Suka ada Yang sudah Memikirkan Kekonstruksi Oh ini Pakai Dialog Oh ini Pakai Alamannya Terutama Yang Misalkan Kita buat Use case Itu crude Crude Jadi Dijadikan Satu use case Jadinya Ada tiga boundary Yaitu Dari Bikin use case Aja Itu salah Satu use case Satu skenario Kalau crude Ada tiga Skenario Minimal Gitu Gitu Nah Apa namanya Yang paling minimal Itu seperti ini Nah tadi Di kontrol ini Suka ada pertanyaan Boleh gak Kita punya Hanya satu kontrol Untuk satu Perangkat lunak Tidak ada yang Melarang Tidak salah Tapi Untuk Diimplementasikan Agak berat Tadi Sebetulnya Beratnya Karena ya Nanti harusnya Si satu kontrol Itu jadi Satu kelas Di design Satu kelas Di Konstruksi Gitu Nah ketika Ada satu kelas Kalau misalkan Methodnya banyak Jumlah barisnya Banyak Pengelolaannya Maintenance Perawatannya Akan Sulit Gitu Jadi Lebih Lebih baik Satu use case Punya Satu Kontrol Gitu Ya Kira-kira Seperti itu Untuk diagram Kelas Analisis Semoga Bermanfaat Bermanfaat